Ria Ricis menghebohkan warga net setelah memperlihatkan cincin di jari manisnya, yang dibuga sebagai tanda dilamar. Di sisi lain, cincin yang dikenakan Ria Ricis, sama persis dengan milik Tau Kurian atau Tau Kurus Yandi. Menyusul kabar lamaran ini, keluarga Ria Ricis membenarkan sang YouTuber akan segera dilamar oleh Tau Kurian. Namun, siapakah Tau Kurian, yang disebut sebagai calon suami Ria Ricis? Ria Ricis dengan bangga memperlihatkan cincin di jari manisnya saat membuat konten YouTube. Setelah ditelusuri, cincin yang dikenakan Ria Ricis sama persis dengan milik Tau Kurian. Bedanya, Tau Kurian kepergok menggunakan cincin itu di foto profil akun TikTok miliknya. Kesamaan cincin milik Ria Ricis dan Tau Kurian membuat warga net berspekulasi jika keduanya telah lamaran. Kakak ipar Ria Ricis, Ori Fitrio membantah adanya lamaran. Namun, lamaran antara Ria dan Tau Kurian telah direncanakan akan digelar pada September 2021 mendatang. Ori Fitrio juga sempat memberikan bocoran soal rencana pernikahan antara Ria Ricis dan Tau Kurian. Suami Oki Setiana Dewi itu menyatakan pernikahan Ria dan Tau Kurian direncanakan akan digelar pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Pelaksanaan pernikahan itu juga memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Seperti namanya, Tau Kurian merupakan seorang pria yang berasal dari Aceh. Ia juga sempat menemani Ria Ricis saat berada di Aceh. Bahkan, beredar kabar jika keluarga Ria dan Tau Ku telah saling mengenal Akram. Bukan sembarangan, Tau Kurian dikabarkan merupakan pegawai dari salah satu bank milik BUMN, badan usaha milik negara. Ia juga merintis sebuah bisnis di bidang propertilo. Tau Kurian rupanya juga masih melanjutkan pendidikan tinggi. Ia tercatat sedang melanjutkan kuliah S2, Faktultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Kedekatan Ria Ricis dan Tau Kurian pertama kali tercium saat berkunjung ke Aceh. Setelah itu, keduanya seringkali berkolaborasi di konten TikTok. Sebelum Tau Ku, Ria Ricis sempat dikabarkan dekat dengan Haris Riza. Kini, keluarga Ria Ricis menyatakan akan mengadakan lamaran pada September 2021 mendatang. Profil Tau Kurian, nama asli, Tau Ku Rusyandi. Nama, Tau Kurian, profesi, pegawai bank BUMN, pengusaha properti, pendidikan, S2 Faktultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Media Sosial, at Tepuryanter, Instagram, at Tepuryanter, TikTok.